Halo sahabat-sahabat teknisi semua salam satu perjuangan ya guru-guru semua ya Buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Hidra andoktol jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi berbagi alat yang bermanfaat ya buat teman-teman teknisi pemula dan buat teman-teman opraker ya Ya di kesempatan kali ini guys ya saya akan meng-share kembali mengenai update-nya SAMFW FRP tool ya Hai yang kini rilis update di versi 4.9 kesini yang khusus FRP nya ya guys ya khusus untuk permasalahan FRP ataupun pembukaan akun Google ataupun ini dia guys ya yang saya berikan depan merah ini disini untuk di versi yang saat ini langsung saja kita jalankan X-nya setelah kita ekstrak ya setelah kita ekstrak jalankan X-nya teman-teman semua jangan lupa koneksikan internetnya ingin jika ingin menjalankan alat ini wajib koneksi internetnya guys ya nah disini dia meminta update guys ya setelah muncul bar option untuk mengenai rilis update-nya ya di versi 4.9 ya ini sudah jelas ya SAMFW FRP tool ya disini lognya bisa teman-teman lihat yang saya beri tanam panah merah ini yang sudah dirilis oleh pihak developer nya ya di sini ada penambahan pembaruan guys ya perbaikan sudah dapat menangani permasalahan FRP 2024 ya untuk keamanan terbarunya disini kita klik yes saja maka dia akan otomatis mendownload dan ataupun kita diarahkan ke apanya diarahkan ke websitenya nanti teman-teman download disana nanti teman-teman download di website SAMFW-nya ya untuk FRP tool ini ya oke disini kita close terlebih dahulu yang versi lama setelah versi lama kita close nah disini berhubung sudah saya download yang versi 4.9 nya SAMFW FRP versi 4.9 nya sudah saya download disini langsung saya install saja ya setelah saya ekstrak saya install yang versi 4.9 nya disini bisa ada teman-teman lihat ya yang saya blok ini SAMFW FRP 4.9 nya versinya kita install terlebih dahulu ya guys ya oke proses penginstalan sudah selesai jangan checklistnya nggak usah tidak perlu kita hilangkan kita langsung klik finish saja agar dia berjalanan apa terbuka secara otomatisnya kita tunggu sebentar ya oke kita tunggu sejenak sambil ngopi guys ya sambil duduk santai minum kopinya ini dia guys ya untuk tab dan fungsional yang di support sini ya bisa temen-temen ya nanti temen-temen cek saja ya linknya di deskripsi dan akan diarahkan di telegram setelah di telegram baru temen-temen eksekusi untuk mendownload ya sangat luar biasa nih guys untuk fungsionalnya disini juga support untuk disable knox ya untuk permasalahan Samsung untuk permasalahan knox Samsung ya untuk untuk root disable disable apa di bold ya mendisable aplikasi Android pun bisa disini ya ini untuk apa guys ya untuk pengeksekusian penggantian bahasa guys ya untuk di Samsung ya ini slide link white ya apabila perangkat Samsung temen-temen tidak ada bahasa Indonesianya ataupun bahasa di negara anda ya ini untuk area flashnya guys ya area flash khusus untuk Samsung sangat luar biasa ya semoga saja alat yang bermanfaat ya buat teman semua semoga semoga terbantu ya ini maaf guys ya webcam saya ini lupa tadi untuk menutupnya ya sudah webcam tidak saya konekkan saya setting enable pula nih webcam saya sorry ya sedikit mengganggu karena sini tidak ada perangkat guys ya no device keterangannya no device let's ya untuk fitur fungsional yang bisa temen-temen ya support untuk mendisable knox ya bisa exit mode klifik apa ya semoga saja bermanfaat ya disini saya kata see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati